Terima kasih Terima kasih Belajar dari senja Keindahan Yang jelas sementara Tapi menyajikan Warna-warna penuh makna Di tengah hitamnya dosa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lukisan yang menakjubkan Lirik dan lagu Meresap pada gelisahmu Detik-detik Kemudian menjadi metronom Bagi langkah Lungkah Yang senantiasa Terancam menengah Wahai jiwa Teriburkah oleh komposisi Komposisi senja Satukan Semua Lanskap harapan Jangkarkan Kesadaran Ku mendalam Ku membaca Segala kepanahan Ini Menjadi sebab Kebahagiaan Yang kekal Yang kekal dalam Sebuah Kenikmatan Ati Dan ku lihat Masa lalu Dengan senyua Lukisan yang menajukan Seben Okay Selatan Sedangkan Nebih Mantara di luar sana Kau telah lihat Kau telah lihat Pemanu Kau pegini Petercancangan Terima kasih. Yang ada di bawah forum lingkar pena bernama Lixitera, khusus untuk penyair-penyair di Sumatera yang ingin belajar menekuni puisi. Dan beliau salah satu dari guru saya. Nanti mungkin untuk lebih seru, Kang Dudi bisa nodongin gitu Kang Irfan supaya membaca secara live karyanya di acara kita ini supaya lebih hangat di forum diskusi. Ya, laksanakan. Ya, karena kalau acara bedah visi kalau tidak ada pembacaan live-nya kan nggak seru ya. Baik ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti sampai ke pukul 21 waktu Indonesia Barat kita masih terus berbincang soal visi. Ya, dan sudah bersama kita tentu para narasumber hebat pada malam hari ini ada Bapak dari Badan Bahasa yang selama ini mungkin sangat kita nantikan ya silaturahimnya. Kemudian dengan Kang Dudi ada mudah-mudahan nanti Kang Abik bisa bergabung bersama kita. Nah, sebelum acara ini saya serahkan ke Kang Dudi sebagai moderator kita pada malam hari ini saya akan membaca Kang Dudi sedikit profil beliau ya. Kang Dudi Rahayu Syuhada, beliau adalah alumni Fasa 4, jurusan Sastra Sunda. Kemudian semasa kuliah bersama rekan menggagas komunitas rawayan, jurnalis, ini Mangle atau Mengel ya? Bahasa Sunda saya ingat. Mengel, Mangle. Dan grup ikiran rakyat, jabatan terakhir sebagai pemret kabar priangan sampai 2019. Kemudian setelah itu, Kang Dudi mendirikan portal berita daring dalam bendera kapol.id, peraih penghargaan LBSS. Kemudian beliau juga mendirikan portal berita pendidikan kabarsekolah.id dan matapelajar.com. Silakan kepada Kang Dudi untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Ini luar biasa. Kemegahan malam minggu, komposisinya lengkap. Kita akan hadir di sini ada Kang Acep, ada Kang Abik, dan ada Dr. Muhammad Abdul Haq. Jadi ini komposisinya lengkap, semua mendaras puisinya Kang Irfan. Kenapa lengkap? Karena ini sebetulnya fenomena menarik. Karena hadir dua arus utama nih. Kang Acep mewakili sastra Adiluhung. Sastra serius. Nah Kang Abik mewakili arus sastra populer. Dan ini belum pernah bertemu nih gitu. Nah di malam minggu ini kita akan mempertemukan semacam pergaulan budaya ya, persamuhan gitu antara dua arus ini gitu. Kang Acep akan bercerita juga nanti. Nah untuk diketahui Kang Acep baru-baru ini juga menerbitkan kumpulan puisi terbaru ya, Gemah Tanpa Sahutan ya, Kang Acep. Itu dalam kumpulan puisi berbahasa Indonesia. Kemudian terakhir kumpulan puisi dalam bahasa Sundanya. Ini Tung-tung ke depan gitu. Kang Acep sehat? Alhamdulillah sehat. Nah kemudian hadir juga ini Dr. Muhammad Abdul Haq dari Kepala Pusat Bahasa, Pembinaan Bahasa dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Jadi negara juga hadir. Jadi betul-betul lengkap gitu malam minggu ini gitu. Komposisi senjak malam minggu yang lengkap gitu. Hadir dari semua lini-lini yang berpengaruh gitu ya. Sastra Adiluhung, negara juga hadir gitu kan. Kemudian Kang Abik. Ayat-ayat cintanya itu menjadi mahnet waktu itu gitu. Saya juga menonton tuh film itu, ingat ada adegan romantis waktu itu. Ada ember gitu di bawah untuk apa ya, dikerek gitu kayak gitu-gitu. Itu berkesan. Kebetulan saya juga ini di ruangan atas, sempat ditirukan sama istri saya gitu ketika saya minta dibawakan sesuatu, saya kerek tuh ember tuh. Itu adegan ayat-ayat cinta tuh kayak gitu-gitu ya. Ada adegan kecil itu berkesan gitu. Nah, sekarang kesempatan pertama ya kita serahkan ke Kang Acep nih, Kang Acep. Jadi silakan 15 menit Kang Acep memaparkan pandangannya. Kemudian ya nanti teman-teman menyimak kalau ada pertanyaan, bisa via chat atau nanti angkat tangan, raise hand ya gitu-gitu. Bangga, silakan Kang Acep, 15 menit pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapus, Doktor Abdul Hak, Kang Irfan, terus teman-teman sekalian yang hadir di sini, dan ini juga jumlahnya cukup banyak. Tadi Kang Dudi menyinggung soal Adiluhum dan apa tadi tuh, dan Pop. Sebenarnya bagi saya itu sama aja ya bahwa sastra tuh adalah ada sastra yang baik. Jadi bahwa jalurnya mau Pop, jalurnya mau serius, jalurnya mau gelap, tapi sebenarnya juga berujung pada sebuah keseriusan bahwa karena sastra itu juga ada manfaatnya bagi pembaca, dan manfaatnya juga bagi masyarakat, itu sebenarnya yang penting. Memang selama ini kesan dari FLP itu juga bahwa karya-karyanya itu adalah karya-karya yang masyarakat, yang gampang dipahami, yang mungkin juga dikatakan sebagai Pop ya. Tapi sebenarnya juga antara Pop dan tidak Pop itu juga harus didiskusikan lagi ya, karena tidak selalu bahwa yang Pop itu juga banyak sastra, banyak yang nilai-nilai sastra juga bisa terdapat dalam karya-karya yang mungkin juga Pop. Misalnya, ngepul-ngepul Enhadini ya, bagi saya itu juga ngepul Pop, karena memang baik alurnya maupun bahasanya juga itu sangat mudah dipahami, tapi juga mempunyai nilai-nilai sastranya juga sangat tinggi. Jadi kesan saya juga terhadap LEP, FLP itu selama ini, terutama prosa-prosanya ya, itu juga luar biasa karena hanya FLP mungkin ya, yang paling banyak nopal-nopalnya, yang kemudian dipilmkan. Dan efek dari film ini sebenarnya yang membuat karya sastra itu juga sangat bermasyarakat. Saya masih ingat, dulu ada nopal yang berkalung sorban ya, perempuan berkalung sorban, itu juga kan pernah diterbitkan oleh sebuah penerbit, dan itu lama, itu juga tidak ini, tidak terlalu dikenal, baru setelah dipilmkan, kemudian menjadi meledak semacam itu. Jadi banyak karya-karya dari nopal-nopal, terutama FLP itu juga yang kemudian dipilmkan, sama siapa, Mbak Rosa ya, itu juga banyak yang dipilmkan, semacam itu. Itu salah satu pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan bagaimana sastra itu juga bisa menemui pembacanya, bisa menemui publiknya, itu dengan lebih akrab dalam alihwahana ya, bukan hanya di buku, tapi kemudian juga di film. Dan sekarang juga Kang Irfan, bukan hanya di teks, kata-kata, pelirik, tapi juga kemudian di musik. Nah ini ketika pertama saya membaca, ketika pertama saya dihubungi penerbit, yaitu Bung Nijar, itu juga bayangan saya bahwa puisi-puisi yang ditulis oleh Kang Irfan ini juga mungkin semacam puisi-puisi religius, atau juga puisi-puisi motivasi, itu kesan saya yang awal ya. Tapi justru setelah saya membaca, ternyata lain ya, ternyata lain. Bahwa saya melihat bahwa puisi, mendaras komposisi senja ini adalah sebuah puisi yang ditulis memang sebagai puisi. Bahwa di sini juga ada nilai-nilai, ada makna, ada religiositas, tapi itu diungkapkan bukan seperti halnya gaya F.L.P. Semacam itu ya, artinya memotivasi, terus religius, tapi ini juga dengan renungan-renungan. Karena saya melihat bahwa mendaras komposisi senja ini juga semacam TAPAKUR dari penyairnya, dari Kang Irfan sendiri terhadap alam semesta, terhadap waktu, terhadap, juga terhadap perjadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah ini menarik karena kemudian ini diungkapkan dengan pengolahan bahasa yang intent, yang susuk. Saya mengatakan kenapa ini intent, karena misalnya hanya ada tiga judul puisi sebenarnya, dan itu adalah serial. Pertama itu mendaras, kedua komposisi, dan ketiga senja. Nah mendaras ini, saya jadi ingat ini, dalam bahasa Sunda ini sangat akrab sekali, ngadres, ngadres itu mendaras, dan itu biasanya dilakukan untuk Al-Quran ya, ngadres Al-Quran. Ngadres Al-Quran itu membaca secara berulang-ulang, membaca dengan suara yang dibunyikan, ngadres, itu adalah intensitas. Itu adalah bagaimana sebuah tema misalnya dalam mendaras ini juga, mungkin juga sebuah bentuk penulisan, yang kemudian dilakukan secara terus-menerus, sampai, saya lupa ini sampai berapa bagian gitu ya, ya melihat senja, kemudian, nah di sini juga terlihat bahwa karya ini juga seperti terlepas ya, dari filosofi FLP tadi ya, ini lebih bebas lagi, dan saya melihat bahwa puisi-puisi yang ketiga puisi ini, itu adalah puisi-puisi suasana ya, puisi-puisi suasana, puisi-puisi yang tidak menjelas-jelaskan, yang tidak menerangkan, apalagi menyimpulkan, atau memberi motivasi seseorang, tapi sebuah letupan, letupan terhadap suasana, sebuah sudut pandang terhadap peristiwa, sudut pandang dari kejadian, sehari-hari, atau juga dari fenomena alam, dari pergeseran waktu, itu kemudian diportret, dengan sebuah renungan yang sangat dalam, sehingga lahirlah puisi-puisi pendek, yang menurut saya ini juga bisa, ini ya, bisa berkembang di pembaca, itu menjadikan makna tersendiri, jadi penyair di sini tidak memberikan makna, tidak memberikan secara menggurui, tapi justru memberikan semacam letupan-letupan, yang kemudian diserap oleh pembaca, sehingga pembaca bisa menyimpulkan sendiri, bisa memaknai sendiri dari kata-kata tersebut, itu mungkin dari segi ini ya, dari segi pemaknaan, lalu juga Kang Irfan sebagai dosen linguistik, ya kalau tidak salah, ya mungkin juga sangat paham dengan teori-teori linguistik, saya pikir juga di puisi-pusi ini, ilmu linguistiknya juga diteluarkan, ya salah satunya misalnya, dengan pengulangan-pengulangan, yang kemudian menyesuaikan unsur bunyi, terutama di Mendaras ya itu ada beberapa, saya lihat juga, yang ada permainan, permainan rima, permainan irama, lalu juga pengulangan-pengulangan, tapi kemudian juga diakhiri dengan sebuah, atau sesuatu yang kemudian juga bisa mengagetkan, ini seperti tidak nyambung, tapi disitulah ininya celahnya, dan disitulah sebenarnya puisi, puisi itu juga akan tumbuh di benak pembaca, akan tumbuh kemudian merangkai sendiri, dan menurut saya puisi yang baik itu adalah puisi, yang memang yang bukan ini ya, bukan menjelas, tapi justru membuka pencerahan, dan ini paling tidak di tiga puisi panjang ini, yang serial ini, itu sudah tergambarkan, mendaras itu memang ada tema-tema subtema ya, mendaras senja, mendaras cuaca, mendaras apa dan lain sebagainya, sementara dalam komposisi itu hanya angka-angka saja, tapi pada dasarnya, ketiga judul ini, itu saling berhubungan satu sama lain, sebuah tapakur, sebuah apa namanya, sudut apa catatan terhadap sudut peristiwa, hal kecil sebenarnya, tapi juga hal kecil ini ketika dibahasakan, kemudian bisa memberikan gambaran, terhadap apa yang dilihatnya, terhadap suasana yang dirasakannya, dan di sini jelas penyahir ini, tidak memberitahu, tidak menggurui, atau tidak menyimpulkan, tapi hanya menggambarkan, hanya mendeskripsikan apa yang dilihatnya, dan itulah sebenarnya inti puisi, bagaimana semampuan penyahir mendeskripsikan, dari puisi-puisi tersebut, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, bahwa memotivasi pembaca, atau juga memberikan nilai-nilai, yang baik terhadap pembaca itu juga banyak caranya, dan salah satunya dengan, puisi-puisi kontemplatif seperti ini, yang mungkin tidak terasa religiositasnya, karena di situ juga, tidak disebut, Yaro misalnya, atau apa ya, atau istilah-istilah Arab, tidak terasa situnya, tapi justru religiositasnya, muncul dari penggambaran, terhadap suasana, terhadap senja, senja itu sendiri misalnya, itu juga banyak sekali, apalagi tadi, dinyanyikan itu juga sangat, sangat bagus, bagus sekali, karena sebagai lagu itu, dediknya menjadi sangat kuat, dengan puisi itu, semacam, apa ya, musikalisasi puisi, tapi itu juga, tidak terasa sebagai musikalisasi, rasanya sebagai lagu saja, cuma dengan lirik yang sangat kuat. Jadi mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan, untuk sementara ini, bahwa, ini mungkin juga, bagi FLP, bisa menjadi, apa namanya, pencerahan ya, bahwa, bentuk-bentuk tulisan itu juga bisa, dilakukan dengan berbagai cara, dengan satu niat yang sama, tapi juga mungkin, caranya yang berbeda-beda, dan ini juga dibuktikan oleh, Kang Irvan, kumpulan puisi ini menarik ya, pendek-pendek, tapi juga padat, dan tepat gitu, ininya kata-katanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atur Nuhun, Kang Acep, ya, luar biasa. Jadi, justru, menurut Kang Acep, sekarang, wacana itu sudah hilang. Apa namanya, dikortomi sastra adik luhu, dan sastra, hop itu, sebetulnya, itu, hanya, apa ya, wacana-wacana yang sudah, lewat lah begitu. Sekarang ini sudah out of order, gitu. Kata Kang Acep, sudah tidak aktual lagi, wacana itu. Yang penting, sastra itu, kata Kang Acep, memvibrasikan, menggetarkan kebaikan, gitu, kayak gitu. Saya kira seperti itu. Ada hiburan, ada juga ajaran, gitu ya. Bisa dinikmati oleh masyarakat puas, gitu. Nah, kemudian, tadi ada catatan juga dari Kang Acep, bahwa, lisensia puitika, itu juga tidak bisa sembrono, gitu. Tapi juga dia harus, memperhatikan juga, kaidah bahasa. Nah, kebetulan, Kang Irvan, sebagai akademisi, ini juga, mencoba, proses kreatifnya, berangkat dari sana, bahwa, apa namanya, gramatika, gitu ya, tata bahasa, yang kayak gitu, kayak gitu-gitu, harus diperhatikan. Nah, ini juga tentunya, akan menjadi bahan kajian, pusat bahasa, karena memang proses kreatif ini, ia mempertemukan banyak kalangan, banyak-banyak arus, gitu. Jadi, komposisinya, betul-betul lengkap. Mendaras komposisi, senja, malam minggu, kan, seperti itu. Yang hadir juga lengkap, gitu. Ada budayawan, ada para kreator puisi, kreator sastra, semua di sini yang hadir adalah kreator konten sastra, gitu ya, kayak begitu. Ada negara juga hadir, kepala pusat, ini luar biasa, sangat, apa ya, menggembirakan, gitu, persamuhan budaya ini, gitu. Terima kasih telah menonton!